Terima kasih. Janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan atau saudaranya laki-laki. Saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kudusnya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur tepi jenggotnya dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Jadi pada zaman dulu itu saudara kalau ada orang mati, sebagai tanda berkabung maka kerabat atau keluarga akan menggundul kepalanya. Ya sebagai tanda bersedih atau berkabung. Tetapi para imam dilarang oleh Tuhan, mereka tidak boleh menajiskan diri dengan menggundul kepalanya. Dikatakan ya, janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur. Ya jadi walaupun mereka berduka, tapi kecuali yang meninggal itu kerabat dekat, dia boleh berduka ya ibunya, ayahnya atau anak laki-laki atau anak perempuannya. Ayat 5, janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur tepi jenggotnya dan janganlah menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya karena mereka yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka dan karena itu haruslah mereka kudus. Para imam, para pelayan Tuhan, mulai dari gembala, pendeta, pemain musik, singer, semua yang ada di gereja bahkan jemaah terutama para imam harus kudus sebagai orang-orang yang mempersembahkan korban. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya karena imam itu kudus bagi Allahnya. Jadi tidak boleh sembarangan sebagai imam. Dan kamu harus menanggap dia kudus, menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Jadi Musa harus menganggap juga imam-imam itu kudus karena Tuhan yang menguduskan mereka. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Wow saudara, jadi kalau ada anak imam, seorang perempuan yang bersundal dan melanggar kekudusannya, maka itu berarti melanggar kekudusan ayahnya sebagai imam di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sini ia harus dibakar dengan api. Sangat mengerikan ya saudara, betapa kudusnya Tuhan. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus. Janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Ya jadi ada aturannya bagi para imam. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Imam pada zaman itu tidak boleh tersentuh dengan mayat karena akan menjadi najis saudara ya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Jadi imam boleh menikah hanya dengan perempuan yang masih perawan. Tidak boleh janda atau yang sudah dicerai. Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal, janganlah diambil. Melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya. Supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini. Setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang tercatat badannya, yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang membongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian kepada Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Jadi kita melihat zaman dulu itu Tuhan itu saking kudusnya, orang cacat tidak boleh mendekat. Kita bersyukur sekarang di zaman Kasih Karunia, kita boleh mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat lagi penampilan visi, kita cacat atau tidak, tapi dia melihat hati. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan mah kudus, maupun persembahan-persembahan kudus, boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke Tabir, dan janganlah ia datang ke Mesbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya ke kudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun, serta anak-anaknya, dan kepada semua orang Israel. Kita bersyukur saudara ya, sekarang Tuhan itu tidak melihat lagi cacatnya, kita secara jasmani, yang matanya buta, kakinya timpang atau tangannya, tapi Tuhan melihat hati kita. Karena itu masih tetap berbicara tentang kekudusan, ya Tuhan mau, bukan hanya jemaat, tapi seluruh imam juga harus hidup dalam kekudusan. Kita akan masuk dalam imamat 22, judul perikobnya kudusnya kebaktian korban. Ada yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus akulah Tuhan. Ya, jadi terhadap persembahan-persembahan yang dibawa orang Israel, Tuhan berkata kepada Musa, hati-hati mereka memperlakukan persembahan-persembahan itu. Ya, ayat yang kedua, katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku, akulah Tuhan. Bayangkan zaman dulu itu surat Tuhan mengatur orang yang najis tidak boleh mendekat kepada persembahan-persembahan korban bagi Tuhan. Sebab apa Tuhan itu menginginkan kekudusan kita, saudara ya? Ayat 4, seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan. Persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya, ya tidak boleh, saudara. Atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap, yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun, ia menjadi najis. Orang yang kena kepada demikian, itu menjadi najis sampai matahari terbenam, janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasu tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu, bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Jadi zaman dulu itu memang ya segala sesuatu yang najis itu tidak boleh mendekat pada Tuhan. Tapi kita bersyukur, di zaman kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan tidak melihat lagi kenajisan secara fisik, tetapi dia melihat hati kita. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, maaf, janganlah ia makan bangkai, atau sisa mangsa binatang buah, supaya jangan ia menjadi najis, karenanya akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu, jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mati oleh karenanya. Karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu, akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Sepuluh, setiap orang awam, janganlah memakan persembahan khusus, demikian juga pendatang, yang tinggal pada imam, ataupun orang upahan. Jadi orang asing, pendatang, enggak boleh sembarangan ikut makan daging, yang dipersembahkan kurban itu, saudara ya. Tetapi apabila seseorang yang telah dibeli oleh imam, dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus, dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda, atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya, seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awam, janganlah memakannya. Ayat 14, apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya, kepada imam, dengan menambah seperlima. Janganlah para imam melanggar kekudusan, persembahan-persembahan kudus, orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus, apabila mereka memakan persembahan-persembahan khusus, kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa 18, berbicara lah kepada Harun serta anak-anaknya, dan kepada semua orang Israel, dan katakanlah kepada mereka siapapun dari umat Israel, dan dari orang asing diantara orang Israel, yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan Nasar, maupun berupa sesuatu persembahan sukarela, yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercelah dari lembu jantan, domba, atau kambing. Segala yang bercacat, badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan, korban keselamatan sebagai pembayar Nasar khusus, atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercelah, supaya Tuhan berkenan akan dia, janganlah badannya bercacat sedikitpun. 22. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang bergedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, dan binatang yang demikian, janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mesbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang, atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela, tetapi sebagai korban Nasar, Tuhan tidak akan berkenan, akan binatang itu. Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut, atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah kamu perbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing, janganlah kamu mempersembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya, Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Jadi saudara mempersembahkan kambing domba, tidak boleh juga yang bercacat, harus yang terbaik kepada Tuhan. 26. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu, atau anak domba, atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah ia tinggal tujuh hari lamanya, dengan induknya. Tetapi setelah hari ke-8 atau seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu, kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Seekor lembu, atau kambing, atau domba, janganlah kamu sembeli bersama dengan anaknya pada satu hari juga. Dan apabila kamu menyembeli korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelinya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. 30. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan, janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya, sampai pagi akulah Tuhan. Dengan demikian, kamu harus berpegang pada perintahku, dan melakukannya akulah Tuhan. Ayat 32. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. 33. Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, akulah Tuhan. Ya jadi saudara, disini kita diperingatkan untuk memberi persembahan yang terbaik, yang kudus, yang berkenan, bahkan Musa dan para imam diingatkan untuk berhati-hati dengan tata cara persembahan itu. Ini mengingatkan kita untuk kita juga berjaga-jaga, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mengingatkan kami akan kekudusan Tuhan, lewat korban-korban persembahan yang kami bawa, entah itu berupa apapun, hari ini hidup, uang, berkat, semua yang kami persembahan, talenta, karunia kami, biarlah kami mempersembahkan dengan sikap hati yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Kami berdoa Bapak, bawa kemacami semua, suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap keluarga demi keluarga, boleh menjadi berkat Tuhan, di dalam kehidupan, rumah tangga, dan segala sesuatu yang kami lakukan, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami dan tangan kami hari ini, untuk menerima berkat-Mu. Diberkati langkau dalam hidup-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan kau akan menjadi berkat, bagi banyak orang, dan hidup-Mu sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan, terimalah kiranya. Berkat dari Allah Bapak, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Ruhul Kudus, menyatai hidup-Mu, mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel. Terima kasih. 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 Terima kasih.